Halo bunda assalamualaikum halo halo bunda temennya aku masak yuk hari ini aku mau masak sayur bening kelor bun ini tuh termasuk menu kesukaan bapak bun jadi aku tuh sering-sering masak daun kelor tapi nanti kalau pas bapak minta bun ini tuh cuacanya lagi panas banget bun jadi pas banget lah makan siang bikin sayur bening kelor oke bunda disini tuh ada bawang merah bawang putih terus aku bersiris terus aku didihkan air juga bun kalau set airnya sudah mendidih lanjut aku kasih masuk bawang merah dan bawang putihnya terus jangan lupa kasih garam piksin dan gula sedikit aja ya bun jangan banyak-banyak setelah itu bun kita aduk-aduk baru kita tes rasa bun udah pas atau belum Tara Alhamdulillah rasanya udah pas bun jadi aku langsung tuangin aja deh itu sayur kelornya bun daun kelornya daun seribu sejuta banyak manfaatlah pokoknya bun disini tuh banyak sekali dia tuh manfaatnya bun nah setelah aku tuangin lalu aku aduk-aduk Oh ya bun kalau masak daun kelor untuk di bening itu yang muda-muda ya bun nah kalau untuk di santan itu yang agak tua sedikit gitu itu katanya orang Kylie sih bun aku di hanya dikasih tahu juga sih karena ini tuh makanan khas orang Kylie bun tapi aku sering bangetin masak kalaupun aku orang Jawa karena apa karena manfaatnya tuh banyak sekali bun apalagi pas-pas buat bapak yang lagi sakitkan jadi aku masakan sayur bening kelor deh Oke benar sayur beningku udah mateng Masya Allah nikmat sekali dan di sebelah aku mau lanjut goreng ikan mujair bun di sini tuh kemarin aku dari pasar terus aku beli ikan ikan mujair satu kilo karena bapak tuh minta dibelikan ikan mujair bun satu kilo isinya empat bun dan bun atau enggak aku kaget karena satu kilo itu isinya cuman empat biji bun empat ekor bun baru potekor tuh kecil-kecil juga sih bun enggak terlalu gede-gede kayak gitu cuman tiga tiga ekor aja yang agak gede terus yang terkonek tuh kecil-kecil Oh iya bun di sini tuh sudah aku lumurin bumbu sudah kemarin nasi aku taruh di kulkas bun jadi kalau pas bapak minta itu langsung aku gorengkan aja gitu supaya enggak repot-repot gitu bun soalnya yang lain tuh pada enggak mau makan ikan hanya bapak yang mau makan ikan bun apalagi saya saya nggak pernah bun jarang-jarang lah gitu dan disitu juga aku sambil aku mau manasin ini bun apa perkedet rono tadi pagi kan aku masak rono kan bun jadi ini aku mau panasin lagi gitu deh Bunda Oke Bunda infonya dong disitu satu kilonya berapa bun ikan mujair bun kalau disini tuh mehong bun Rp50.000 bun atau memang karena akunya nggak pernah beli aja jadi berasa kayak mahal sekali begitu Oke Bunda jangan lupa di like di komen dan subscribe ya dan ini ikannya udah udah mau matang bun jadi aku angket deh setelah itu aku menghidangkan buat bapak Bunda Tara Bunda Alhamdulillah masakanku udah selesai Terima kasih bun Assalamualaikum daaah selamat menikmati